Dari beberapa video saya tentang hukum ketenagaan kerjaan, saya sudah membahas tentang beberapa alasan perusahaan sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerjanya. Termasuk hak-hak dari pekerja seperti uang persamaan, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Apabila terhadap si pekerja tersebut itu terkena dampak pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaan. Dari hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pekerja tersebut itu melanggar peraturan perusahaan, termasuk karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus. Maupun perusahaan yang melakukan akusisi atau merjau dan perusahaan dalam status pengundahan kewajiban pembayaran hutang atau PKPU dan dikenakan status pilot oleh pengadilan niaga pada pengadilan negeri setempat. Dan beberapa alasan lainnya sehingga perusahaan melakukan pemutusan hubungan pekerjaan atau PHK terhadap si pekerjaan. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang beberapa trik perusahaan dalam melakukan pemutusan hubungan pekerja agar perusahaan tersebut itu tidak mempunyai kewajiban untuk membayar pesangon uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak terhadap pekerja yang terkena PHK oleh perusahaan. Pertama, perusahaan meminta agar si pekerja itu mengajukan surat pengunduran diri atau risai. Jadi si pekerja diminta mengajukan surat pengunduran diri kepada perusahaan. Kedua, perusahaan melakukan mutasi terhadap si pekerja tersebut. Mutasi sendiri itu dapat diartikan sebagai penampatan pekerja ke tempat lain. Nah, aturan mutasi sendiri jika mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kekerjaan, yang selanjutnya saya sebut dengan Undang-Undang Ketenaga Kekerjaan itu berbunyi Pertama, penampatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan azas terbuka, bebas, jujur, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi. Kedua, penampatan tenaga kerja itu diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat martabat, hak sazi, dan perlindungan hukum. Ketiga, penampatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan, kesempatan kerja, dan penyediaan tenaga kerja dengan kebutuhan program nasional dan daerah. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial atau PKI di Jakarta itu berpendapat bahwa menolak mutasi sama dengan menolak perintah kerja, sehingga terhadap pekerja yang menolak mutasi itu dapat dianggap mengundurkan diri sesuai dengan pasal 168 Undang-Undang Ketanah Kerjaan. Namun, hal yang perlu menjadi catatan adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerja yang menolak mutasi itu dilakukan dengan alasan karyawan telah mangkir selama 21 hari berturut-turut. Artinya, pekerja tersebut itu tidak pernah memberitahuan kepada perusahaan bahwa pekerja tersebut itu menolak mutasi dan tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan, tanpa alasan yang jelas terhadap si perusahaan. Yang ketiga adalah demosi. Demosi dapat diartikan sebagai penurunan jabatan atau posisi si pekerja di mana si pekerja tersebut itu bekerja di sebuah perusahaan. Nah, trik perusahaan ini termasuk dengan membuat si pekerja agar merasa tidak nyaman bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya, si pekerja tidak diberikan tugas atau pekerjaan sehari-hari dan teman-teman dari si pekerja tersebut itu menjauhi dari pekerja tersebut karena adanya larangan dari perusahaan di mana pekerja tersebut itu bekerja. Khusus untuk mutasi dan demosi tujuannya apa? Agar kemudian si pekerja tersebut itu mengajukan surat pengunduran diri atau riset kepada perusahaan. Dan bagi pekerja yang menolak untuk melakukan mutasi dan tidak masuk selama 21 hari tanpa beritahuan kepada perusahaan dan perusahaan setelah melakukan pemanggilan terhadap si pekerja tersebut termasuk bagi pekerja yang tidak masuk. Bekerja selama 5 hari berturut-turut, maka terhadap pekerja tersebut itu dapat dikualifikasikan atau dikelombokan telah melakukan pengunduran diri dari perusahaan. Sehingga perusahaan dalam hal ini tidak mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesanong, uang penghargaan kerja, dan uang penggantian hak kepada si pekerja tersebut. Pertanyaannya, jika teman-teman dalam posisi sebagai pekerja, apa yang harus dilakukan? Ada dua opsi yang dapat kita lakukan apabila kita berposisi sebagai pekerja. Pertama, take it, terima mutasi atau demosi perusahaan termasuk menunggu agar perusahaan melakukan pemutusan memenuhkan kerja atau PHK. Jadi, apabila terhadap kita selaku pekerja sudah di PHK oleh perusahaan, maka kita selaku pekerja itu bisa menuntut hak kita sebagai pekerja seperti uang pesanong, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja. Kedua, lift. Ajukan surat pengunduran diri atau risan, tapi lupakan kalau kita selaku pekerja yang terkena dampak pemutusan uang kerja atau PHK berhak atas uang pesanong, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja. Lalu, bagaimana kalau perusahaan yang melakukan pemutusan uang kerja atau PHK terhadap kita selaku pekerja, tetapi perusahaan tersebut itu tidak bersedia memberikan hak-hak kita selaku pekerja diantaranya seperti uang pesanong, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja. Ada pun tindakan atau upaya yang dapat kita lakukan untuk memperjuangkan hak kita. Pertama, lapor tindakan perusahaan tersebut ke Sundinaker atau Disnaker di mana kita berada atau di mana perusahaan kita memiliki domisili. Yang kedua, gugant perusahaan tempat kita bekerja tersebut itu ke pengadilan hubungan istriat atau PHI di mana perusahaan tersebut berdomisili. Demikian dari saya, semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Salam dari saya. Terima kasih.